Pasca insiden kejadian kebakaran gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat, seorang perwira menengah berinisial S yang bertugas di Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi di periksa bid propam karno didunggu terlibat dalam aktivitas tersebut nih lor. Aktivitas gudang minyak ilegal nih. Wah, apa mungkin ada lagi yang lain yoh? Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Seorang perwira menengah yang diketahui berdinas di Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi berinisial S di periksa bidang profesi dan pengamanan atau bid propam Polda Jambi terkait gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambarajo pada Senin 15 Agustus lalu. Hal ini diketahui Kasupit Penmas Polda Jambi Kompol Mas Edy yang menyebutkan bahwa perwira berinisial S tersebut diduga terlibat dalam aktivitas di gudang ilegal tersebut. Saat ini proses pemeriksaan terhadap perwira menengah berinisial S masih berlangsung sehingga hasilnya belum diketahui. Apakah berujung pada pidana atau sanksi etik? Kompol Edy menjelaskan selain melakukan pemeriksaan terhadap S, pihaknya kini masih melakukan pengejaran terhadap pemilik hudang minyak yang terbakar tersebut yang diketahui bernama Pandu. Benar bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu agnum dan itu sudah dimulai di beberapa media beberapa di terakhir ini. Untuk ini sahnya S, jadi setiap dulu saya sebutkan jabatannya apa kemudian bahkannya apa yang jelas memang benar demikian. Saat ini yang bersangkutan ditahan atau enggak benar? Belum. Atau ya karena belum ya berarti belum. Apakah nanti, karena akan dalam pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu kan nanti akan diketahui apakah terdapat unsur pidana atau pada etik terhadap yang bersangkutan nanti akan ditemukan, akan ditentukan setelah selesai pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya gudang bahan bakar minyak ilegal yang berada di RT21 Jalan Lingkar Barat Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alambara Jokota Jambi terbakar hebat pada Senin 15 Agustus 2022. Kebakaran tersebut menimbulkan asap hitam disertai api yang membumbung tinggi bahkan akibat banyaknya minyak ilegal di gudang tersebut sampai mengalir ke tengah jalan lingkar barat sehingga api juga berkobar di tengah lalu lintas. Dimasan Jaya, Cek TV melaporkan.